gunakan kaca bekas hingga tewaskan satu orang, pemilik Jembatan Kaca De Geom Banyumas jadi tersangka. S. 63, pemilik Jembatan Kaca De Geom Du Kompleks Hutan Pinus Limpakus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah ditetapkan jadi tersangka. Adapun hal tersebut menyusul tragedi pecahnya Jembatan Kaca hingga menewaskan satu orang, sementara tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Pengelola sudah kami tetapkan menjadi tersangka dan yang bersangkutan ditahan, kata Kapolresta Banyumas Edi Suranta Sitepu saat konferensi pers di Mapolresta, Senin, 30 Oktober 2023. Selain itu, Edi mengungkap Jembatan Kaca tersebut tidak memiliki izin. Bahkan Jembatan Kaca itu juga tidak memiliki standar operasional dan kajian standar keselamatan atau kelayakan. Kini, S harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. S dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP. Dia melakukan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia atau luka berat dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara, tutur Edi. Kendati demikian Edi mengatakan polisi akan terus mendalami kasus tersebut. Hingga saat ini total ada 16 saksi yang telah dimintai keterangan. Kaca tak layak pakai. Terungkap fakta baru tragedi Jembatan Kaca de Gyeong di Kompleks Hutan Pinus Limpakwus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang pecah dan tewaskan wisatawan. Kini, saksi dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Unsoed, Dr. Nor Intang mengungkapkan jika secara visual konstruksi jembatan tersebut terlihat tidak layak. Secara visual, di foto saja sudah bisa komentar. Kalau bahasa saya itu ringkih atau langsing, khususnya tiang-tiangnya, tiangnya bekas, ungkap intang dilansir tribunbengkulu.com dari kompas.com, Selasa, 31 Oktober 2023. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa kaca yang digunakan merupakan kaca bekas. Kacanya ada lubang-lubangnya, warnanya berbeda ada yang agak kusam dan bening, bisa dipastikan itu kaca bekas, lanjut intang. Ada pun kaca yang digunakan yakni jenis temperet juga tidak standar, karena hanya satu lapis dan tidak dilengkapi dengan laminate glass. Oleh karena itu, sesuai standar nasional Indonesia, S10I, jembatan kaca itu minimal terdiri atas dua lapis dengan ketebalan 2,4 cm. Sedangkan jembatan kaca degeung hanya satu lapis dengan ketebalan 1,2 cm. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.